Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Dapur Mama Anis Di video ini saya akan berbagi resep memasak sosis telur setok frozen Cocok untuk lauk atau pencemilan Anak-anak pasti suka Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya Simak terus yuk videonya Langkah pertama siapkan 1 buah wortel ukuran sedang Kemudian kupas sampai bersih Sudah cukup bersih Kemudian kita sisihkan dulu kulitnya Potong menjadi 4 bagian Dan wortel kita potong berbentuk dadu kecil-kecil Berbentuk dadu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Kita potong semua wortelnya Seperti itu sampai habis Sudah selesai 2 tangkai daun seledri Iris tipis-tipis 1 tangkai daun bawang Iris tipis-tipis juga Sudah selesai Sudah selesai Kemudian kita sisihkan dulu untuk sementara Selanjutnya Selanjutnya siapkan wadah Masukkan 2 sendok tepung terigu 1 sendok tepung serbaguna Masukkan air 100 ml secara bertahap Aduk-aduk hingga tercampur rata Sudah seperti ini Sudah cukup Kemudian kita sisihkan dulu untuk sementara Siapkan wadah Kemudian masukkan 5 butir telur Masukkan tepung yang sudah kita cairkan tadi Masukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh roiko Kemudian aduk hingga tercampur rata Masukkan wortel yang sudah kita potong-potong tadi Masukkan daun sup dan juga daun bawang Aduk-aduk hingga tercampur rata Jika sudah cukup rata Kemudian siapkan 7 buah sosis Siapkan plastik asli lin seperti ini Saya gunakan ukuran 5 x 23 Masukkan 1 buah sosis Masukkan adonan telur secukupnya Gunakan corong agar lebih mudah Sebelum kita masukkan Adonan telur kita aduk-aduk dulu Hingga tercampur rata Kita masukkan sedikit demi sedikit Jika sudah cukup Kita ikat ujungnya Seperti ini hasilnya Kita bungkus seluruh adonan seperti ini Sampai habis Hasilnya dapat 7 bungkus ya teman-teman Kemudian adonan ini akan kita rebus Dan sebelum kita rebus Kita goyang-goyang dulu seperti ini Kita masukkan seluruhnya pada air yang sudah mendidih Aduk-aduk sebentar aja Pelan-pelan Dan rebus hingga mengapung dan matang Sudah mengapung Kita angkat Biarkan hingga dingin Setelah dingin Keluarkan telur dari plastiknya Potong-potong sesuai selera Seperti ini hasilnya Kemudian goreng ke dalam minyak panas Dan sisanya Dan sisanya yang tidak kita potong Bisa kita simpan dalam kulkas Kita masukkan dalam wadah seperti ini ya teman-teman Dan kita tutup Dan yang sudah kita potong-potong tadi Kita goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan Kita goreng Sampai berwarna kuning kecoklatan Jangan lupa kita balik Agar matang merata Jika sudah seperti ini Segera angkat dan tiriskan Dan sosis telur Sudah siap untuk dihidangkan Kita letakkan pada piring saji Hmm yummy Dijamin anak-anak pasti suka Teman-teman coba ya Masak seperti ini di rumah Menu yang sangat simpel Enak dan pastinya sehat Kita cocokkan dengan saos sambal Akan lebih nikmat Hmm benar-benar mantul Oke semoga informasi ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum